Intro 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 Ayo mas Apa? Ayo ngonten kok Konten yang terjadi Gak bergawing Ayo saya dulu Konten aja saya dulu Konten apa? Ganti Ganti lampu Ganti lampu 60 guys Ayo 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 Halo selamat malam selamat beraktifitas Ini kali ini saya disiapkan ini TPLC 60 TPLC 60 India tidak berani bukan sendiri Manggil saya ini biasanya dia kerjakan sendiri Kalau urusan Ganti mengganti Karena ini ukurannya besar Jadi saya terpaksa disuruh Untuk membantu perbaikan TV Kasusnya Kasusnya apa Din? Backlight rusak Bongkar layar berarti? Oke Ternyata backlightnya yang rusak Otomatis kalau backlight rusak Kita harus membongkar panel atau LCD nya Baru memasang backlight yang terbaru Nah karena ukurannya besar Pesan saya hati-hati Jika teman mendapatkan job Atau perbaikan televisi yang 60 in Atau diatasnya Harus ekstra hati-hati Karena resikonya sangat besar sekali Jadi Jika pecah Atau meletak Atau retak Nah ini resikonya kita Mengganti Hitungannya Hampir 70% Dari harga TV Kurang lebih Ini 6 jutaan Harga LCD nya untuk 60 ini ya Pesan saya teman-teman Hati-hati dalam membuka televisi Pesan saya teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Nah seperti ini Terima kasih telah menonton Lampu Lampunya rontok semua Sampai menonton Tuh Hidup Ini yang baru Ini memperlukan Sudah saya pasang Sudah saya pasang Jadi totalnya Jadi totalnya Jadi totalnya Terima kasih telah menonton Oke Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke 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 Ini bukan untuk Untuk ukuran 60 Kita harus mengangkat 45 derajat Dari casing kemudian ke Panelnya Oke Tinggal kita rapikan Pastikan sebelum kita menutup Casingnya Seperti ini kan masih gajel Nah ini yang sering pecah Yang terjadi Khususnya para pemula ini Terlalu bersemangat Ini belum pas Dipasang list Nah seperti ini kan kurang ajar ini Nyamuk-nyamuk seperti ini Ini bisa masuk ke dalam panel ini Oke selesai pemasangan panel Kita lanjut pemasangan list Yang atas Oke ini finishing ya Mudah-mudahan tidak ada nyamuk yang masuk Pastikan sudah presisi semua ya Tidak ada yang Ganjel Dan sebagainya Pastikan Semua sudah masuk dengan benar klip-klipnya Ini adalah resiko besar ketika kita buka panel yang ukuran lumayan besar Harus kita tunjukkan professional kita Oke dibaut semua keliling Oke proses pembautan agar tidak memakan waktu Saya skip terlebih dahulu Oke proses pembautan dari sisi list sudah selesai Tinggal kita balik TV nya dan kita lalu tes Mudah-mudahan tidak ada kendalas Oke dibersihkan dulu ya tempatnya Wah eksekusi yang sangat ekstrim nih dia sendirian ini Wah sip Oke baru kita nanti uji coba ya Mudah-mudahan selamat Mudah-mudahan selamat Oke pemasangan Keseluruhan Dirapikan sudah selesai Dan kita coba untuk menghidupkan on Mudah-mudahan selamat Bismillah Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Wih keren nyala coy Mudah-mudahan selamat Mudah-mudahan selamat Mudah-mudahan selamat Jadi ini Jadi tidak dua kali kerja ini Biasanya kalau kita modem modem ini Alhamdulillah tidak ada Cacat Wih keren Oke Nah ini hasilnya guys Oke terima kasih kerjasama yang sangat baik Dan profesional Nah ini teman-teman hati-hati ya Dalam membuka televisi yang ukuran besar seperti ini Resikonya besar sekali Karena ukurannya besar Kalau teman-teman yang masih pemula Saya sarankan untuk Memanggil atau mengajak teknisi Yang lebih profesional atau Yang lebih paham Tentang buka ukuran yang besar ini Karena resikonya ini motor second 1 ya Oke sekian dari saya Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat Khususnya pada kalangan teknisi Tentunya yang pernah membuka Televisi yang ukuran besar Oke salam soldier syakti Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya